Jitian Singh menebak alasannya, Rokke juga menganggup berulang kali, setuju. Jika keluarga saya benar-benar memiliki jenis aksi yang Anda katakan, Anda seharusnya menebak dengan benar. Itu pasti karena ayah saya takut saya akan melatih keterampilan lain, menunda waktu, mengalihkan energi, dan memengaruhi pengembangan keterampilan utama saya, jadi dia tidak mengajarkannya kepada aku. Setelah itu, Yangke memikirkannya lagi dan bertanya lagi, momong-momong, ketika saya berada di kerajaan Tuhan, saya telah menguasai lima elemen prinsip Sinto yaitu tanah, api, dan logam. Anda tidak perlu menampilkan keterampilan sihir klan saya. Bisakah Anda menambang urat biji dengan cepat menggunakan kekuatan aturan lima elemen? Jitian Singh menganggup dan menjelaskan, menggunakan kekuatan aturan lima elemen untuk menambang pembuluh darah lebih cepat daripada Anda sekarang. Tapi itu hanya tiga atau lima kali lebih cepat dari Anda sekarang. Apa yang saya katakan, keterampilan magis batu itu, klan lebih dari sepuluh kali lebih cepat darimu sekarang. Terlebih lagi, jika kamu menguasai kekuatan sihir itu, akan ada berbagai kemudahan dan efek, jauh lebih banyak daripada peleburan biji dan logam. Akan sangat bermanfaat untuk menyempurnakan artefak dan mengatur susunan dewa. Yang keasik dan penuh pengharapan. Dia menatap Jitian Singh dengan mata membara dan mencoba tersenyum. Dia bertanya, Ayahku tidak mengajariku keterampilan sihir yang kamu katakan. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke perpustakaan klan untuk mencari naskah rahasia yang relevan. Kamu sangat mengenal keluargaku, dan kamu benar. Tentang keterampilan sihir semacam itu. Maka Anda mungkin harus tahu metode budidaya kekuatan supernatural itu. Jika keterampilan sihir itu hanya dapat digunakan untuk menambang dan melebur biji, batu mungkin tidak tertarik. Namun Jitian Singh berkata bahwa melatih keterampilan sihir semacam itu juga bermanfaat untuk menyempurnakan senjata dan menyusun susunan, serta memiliki banyak efek khusus. Hal ini membuat Yangke sangat tertarik dan bersemangat untuk berlatih. Tapi dia juga sangat gelisah. Dia tidak tahu apakah Jitian Singh telah menguasai metode kultivasi atau apakah Jitian Singh bersedia mengajarinya. Oleh karena itu, dia ragu-ragu dan ragu-ragu ketika berbicara, dan nadanya juga sedikit lemah dan tidak yakin. Jitian Singh tidak heran Yangke akan mendapat reaksi seperti ini, yang sudah lama dia duga. Jadi, dia memandang Yangke dengan tatapan serius, dan bertanya dengan suara rendah, itulah keterampilan ajaib klan rock Anda. Bagaimana saya bisa tahu? Sebagai putra berkebangsaan Yan, Anda tidak mahir dalam keterampilan unik dari klan, dan bahkan bertanya padaku orang asing. R, Yangke diajari untuk tidak bisa berkata-kata dan malu, dan wajahnya yang gelap menjadi sedikit merah. Namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, tuanku, kamu mengenal keluarga ku seperti telapak tanganmu. Saya kira kamu ada hubungannya dengan keluarga ku. Bahkan, kamu mungkin mengenal ayahku. Oleh karena itu, jika kamu menguasai kultivasi metode kekuatan sihir semacam itu, tolong beri saya saran Anda, saya sangat berterima kasih. Setelah jeda, dia menambahkan, saya puas meskipun itu hanya sedikit bulu, atau cara berlatih yang ajaib. Saat ini, Yangke tidak lagi sombong dan angkuh seperti dulu, serta tidak memiliki sedikitpun sikap mendominasi dan arogan. Di hadapan Jitian Singh, dia lebih seperti generasi muda dan murid yang haus. Melihat penampilannya yang adil, Jitian Singh mengendurkan mulutnya dan bertanya dengan cemberut, itu adalah kekuatan sihir tingkat raja yang sebenarnya. Jika kamu mempelajarinya, kamu bisa melintasi tanah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mencurinya. Guru, bagaimana kamu akan membalas budiku ketika aku mengajarimu dengan begitu mudah? Ah, Krokkeleng sejenak, menggaruk kepalanya, bergumam, sekarang aku memberimu sebagai pengawal, bukankah hadiah? Kentut, Jitian Singh memutar matanya dan berkata, bisakah ini disebut hadiah? Ini adalah hukumanmu karena kalah dariku. Yangke memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan ekspresi serius, selama kamu mengajariku keterampilan sihir itu, aku berjanji tidak akan membencimu lagi. Di masa depan, saat kamu masuk dalam bahaya, saya tidak akan pernah jatuh ke dalam sumur dan mengambil kesempatan untuk membalasnya. Jika Anda tidak percaya, saya bersumpah. Jitian Singh terlihat terkejut. Dia tidak menyangka batu itu harus begitu jujur dan mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya dan untuk mendapatkan kepercayaan, dia benar-benar mengangkat lengannya dan siap bersumpah demi Tuhan. Melihat penampilannya yang bodoh, Jitian Singh tidak bisa menahan senyum dan melambaikan tangannya. Lupakan, kamu bisa memenuhi janjimu, kamu tidak perlu bersumpah. Setelah mengatakan itu, Jitian Singh menutup matanya dan menerapkan gong dengan tatapan serius. Sesaat kemudian, awan emas gelap seukuran buah kenari terbang dari alisnya, dan perlahan terbang ke arah Yangke. Kelompok cahaya kemasan ini sangat indah, mengandung fluktuasi kekuatan yang agung, jelas luar biasa. Jitian Singh memandang Yangke dan berkata, keterampilan sihir itu, bernama Houtu Jinyun Jue, adalah kekuatan magis tingkat menengah raja dengan lusinan efek dan efek magis. Metode budidaya kekuatan sihir ini, serta beberapa keterampilan dan tips, serta pemahaman saya tentang keterampilan ini, terekam dalam cahaya kemasan ini. Jika Anda memperbaikinya sesegera mungkin, Anda dapat menguasai kekuatan sihir dengan cepat. Dengan tingkat kekuatan Anda, Anda seharusnya bisa memulainya dalam satu hari. Tentu saja, jika Anda lebih berbakat dan cerdas, setengah hari mungkin cukup. Krok menatap cahaya kemasan gelap, penuh kegembiraan dan harapan. Namun ketika saya mendengar kalimat terakhir, sulit untuk menghindari pukulan, dan mata saya sedikit muram. Dia depresi dan tidak yakin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, saya baru berlatih selama 10 ribu tahun, dan saya telah mencapai Raja Dewa Tengah. Saya telah mencari lebih dari 10 domain di sekitar saya, dan tidak ada yang lebih cepat dari saya. Dengan cara ini, adalah bakat dan pemahamanku masih disebut miskin. Sebenarnya, bakat dan kualifikasi yang kelumayan untuk prestasinya. Di dunia ilahi di mana kejeniusan itu seperti awan dan orang-orang kuat itu seperti hutan, setidaknya ia adalah seorang jenius kelas satu. Tapi sayang sekali Jitian Singh menganggup dan berkata dengan serius, Yah, ini sangat buruk. Rok dipukul dengan keras, lebih tertekan. Lagi pula, tidak ada yang berani disebut jenius dibandingkan dengan pria misterius dan abnormal sepertimu. Pikir Rok dalam diam, tidak lagi terjerat dalam masalah ini. Sesuai dengan atas instruksi Jitian Singh, dia dengan cepat menyerap cahaya kemasan, duduk di tanah dengan lutut bersilang, dan dengan sungguh-sungguh berlatih dan menyempurnakan keterampilannya. Untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang biasa-biasa saja, dia sangat fokus dan keras. Hasilnya, dia belum menggunakannya satu haripun. Setelah sepuluh jam, dia menguasai Houtu Jin Yun Jue dan berhasil memasuki pintu. Setelah menyelesaikan latihannya, dia memandang Jitian Singh dengan penuh semangat dan berkata, saya tidak menggunakan sehari, bukankah ini buruk? Jitian Singh berkata tanpa ekspresi, hanya menghemat dua jam. Itu jauh dari talenta terbaik. Jangan buang waktu Anda dan mulailah. Rok yang penuh kegembiraan dan harapan, sekali lagi dipermudah. Dia tidak punya pilihan selain menampilkan keterampilan sihirnya dan menembakkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya ke bumi untuk membungkus urat mineral. Kekuatan sihir ini sangat efektif. Di bawah kendali yang ke, urat tersebut dengan cepat dipisahkan dari lapisan batuan dan dibor sedikit dari tanah. 3.372 Awalnya, vena tersebut berada jauh di bawah tanah, terjepit di lapisan batuan yang keras dan tebal. Namun, yang ke menggunakan keterampilan sihirnya untuk memanipulasi untayan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang melilit urat biji. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi khusus, urat tersebut dipisahkan dari lapisan batuan dan diangkat dari tanah oleh balok batu. Selain itu, ketika urat biji melayang keluar dari tanah, mereka dengan cepat dilebur oleh kekuatan supernatural untuk menghilangkan sejumlah besar kotoran. Ketika uratnya benar-benar muncul ke permukaan tanah, keadaan asli bijinya akan menyusut tujuh atau delapan kali lipat menjadi batu dewa yang sangat murni. Hal yang paling menakjubkan adalah semua jenis biji yang terkandung di dalam uratnya juga telah dilebur secara terpisah. Ada batu permata berwarna-warni dengan atribut berbeda. Ada juga batu dewa sebening kristal yang mengandung kekuatan ilahi yang berlimpah dan murni. Ada juga berbagai warna logam, tetapi juga tidak ada kotoran, memancarkan cahaya Tuhan yang mempesona. Tentu saja, segala jenis batu mulia batu suci dan logam dipotong seukuran buah kenari oleh Yangke dan ditumpuk rapi di depan Jitiansing. Jitiansing cukup puas dengan ini dan akhirnya menunjukkan senyuman bahagia dan mengumpulkan semua jenis permata dan batu dewa ke dalam cincin luar angkasa. Yangke juga kaget dan baru. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sungguh luar biasa. Mengapa saya tidak mengetahui bahwa keluarga saya memiliki keterampilan magis seperti itu? Dalam keadaan normal, setidaknya tiga atau empat orang harus bekerja sama untuk menyelesaikan penambangan, peleburan, dan pemurnian urat biji di dalam waktu singkat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menyelesaikan semua pekerjaan sendirian, dan efisiensi saya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Setelah berseru, dia menatap Jitiansing dengan mata membara dan bertanya, Tuhan muda, Anda benar-benar tidak menipuku. Jitiansing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Raja ini tidak pernah berbohong. Sekarang Anda baru saja memulai. Ketika Anda mempraktikan kekuatan sihir dengan sempurna, efisiensinya dapat meningkat sepuluh kali lipat. Terlebih lagi, Anda dapat menemukan lebih banyak efek. Dan efek magis. Tentu saja tentu saja, jangan lupakan janjimu. Roke dengan cepat menganggup dan bersumpah, tentu saja jangan melupakannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mencoba bertanya, Tuhan muda, sepertinya Anda lebih mengenal keluarga saya daripada saya. Anda jelas-jelas adalah ras manusia. Mengapa Anda memanfaatkan kebahagiaan semua orang? Dia akhirnya menanyakan pertanyaan itu yang selalu ada di hatinya. Jitiansing tersenyum dan berkata, Jika saya bisa mempercayai Anda, saya akan memberitahu Anda alasannya. Eh, Yanke sedikit kecewa, dan bertanya, inilah rahasia Houtu Jin Yunjue. Kamu tidak hanya menguasai metode kultivasi secara lengkap, tetapi juga memiliki pandangan dan pemahaman yang unik. Keterampilan sihir lain dari klan saya. Bisakah Anda mengajari saya beberapa gerakan yang lebih kuat? Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, keterampilan sihir yang lebih kuat, tentu saja ada. Namun, Anda tidak bisa mengunyah lebih dari yang bisa Anda kunyah. Saya akan mempertimbangkan apakah akan mengajarkan kekuatan sihir lain setelah Anda melatih keterampilan ini secara maksimal. Rok. Bahkan lebih kecewa. Tapi dia mengerti maksud Jitiansing dan dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan mematuhi perintah Anda dan melakukan yang terbaik untuk Anda. Yah, itu saja. Jitiansing mengangguk sedikit, menunjukkan ekspresi, anak-anak bisa diajar. Rok tidak lagi kehilangan waktu, terus menggunakan keterampilan sihirnya, menambang dan melebur pembuluh darah. Kemajuannya sangat cepat. Rata-rata, dia dapat memecahkan urat biji sepanjang 1 mil setiap jam, dan mencium lebih dari 30 juta batu suci, batu mulia, dan logam. Kalau terus begini, dia bisa menambang vena sepanjang lebih dari 30 mil dalam 3 hari. Selain batu api ungu di lapisan biji, sumber daya dan harta Jitiansing bernilai setidaknya 10 miliar yuan. Tak jauh dari situ, Cao Qingyu dan Ling Sui juga sibuk menambang urat nadi. Mereka bekerja sama. Beberapa orang menggunakan kekuatan hukum 5 elemen untuk menggali urat biji dan memisahkan biji. Beberapa orang menggunakan senlu, sending, dan arai untuk melebur dan memurnikan biji guna mendapatkan batu mulia murni, batu dewa, dan logam. Dalam keadaan normal, ini adalah metode penambangan yang lebih efisien. Namun meski begitu, dengan jumlah yang banyak, butuh 5 atau 6 hari untuk menambang kedua urat tersebut. Pada awalnya, orang-orang melihat bahwa batu kesangat kikuk, menambang urat dengan cara yang sangat primitif, dan mereka masih tertawa diam-diam. Namun, dengan bimbingan Jitiansing, yang ketiba-tiba menunjukkan kekuatan sucinya setelah berlatih kung fu selama sehari. Hal ini membuat Cao Qingyu dan Ling Sui terlihat konyol. Setelah mengamati sejenak, kerumunan itu berseru tak percaya dan mulai berbisik. Ya Tuhan, bagaimana Rock tiba-tiba mengetahuinya? Dulu dia kikuk, tapi sekarang dia menjadi mesin penambangan vena, sangat efisien. Apakah Anda melihat bahwa dia menyelesaikan pekerjaan penggalian, peleburan, pemurnian dan segmentasi sendirian, dan kecepatannya sangat menakutkan? Dia telah berlatih selama sehari, dan sepertinya dia telah mengubah kepribadiannya. Ini pasti nasihat dari Tuan Muda. Ya, ya, Rock bukanlah seorang jenius. Pasti Tuan Muda yang memerintahkannya untuk membuatnya begitu kuat. Yang ke adalah batu, lebih banyak kayu daripada kayu. Hanya Tuan Muda, seorang dewa, yang dapat menciptakan keajaiban. Katamu, karena kamu menguasai keterampilan penambangan sihir, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Sebaliknya, dia akan mengajarkan keterampilan uniknya kepada Yang ke, yang akan menggunakan kekuatan sihirnya. Omong kosong, bukan. Naga putih mau tidak mau memutar matanya dan berkata, Tuan ku adalah tuannya, dan Yang ke adalah pelayannya. Bagaimana master bisa bekerja secara langsung? Terlebih lagi, Tuan, dia sedang mengembangkan Yang ke. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengajarinya. Apakah menurut Anda setiap orang mempunyai berkah ini? Jika Anda tidak percaya, cobalah. Lin, Sue, Chow King Yu, dan Sue Long tidak yakin. Mereka semua berlari ke arah Jitian Sing dan menawarkan bantuan kepadanya untuk menambang pembuluh darahnya. Jitian Sing memandang kerumunan itu dengan aneh dan melambai, kamu tidak berbisnis. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Namun, orang-orang khawatir tentang keterampilan sihir dan bimbingan Jitian Sing, mereka tidak dapat menghilangkannya. Namun, Jitian Sing hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, keterampilan sihir yang saya ajarkan pada Yang ke adalah bakat unik dari suku Yan. Anda bukan orang rock. Apa yang Anda lakukan? Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Melihat semua orang datang kembali untuk melanjutkan penambangan, Bai Long berkata sambil tersenyum Sadenfrude, lihat, sudah kubilang kamu tidak beruntung. Kerumunan memutar mata ke arahnya. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Yang kerajin menambang urat biji, mengasah sejak awan emas bumi kemudian dengan kerja keras, meningkatkan persepsi dan kekuatan. Pagi ini, dia tiba-tiba berhenti menambang, menunjuk ke area ungu yang tertanam di urat, dan mengeluarkan teriakan. Tuan muda, lihat, biji di daerah ini aneh. Tidak hanya sepuluh kali lebih keras dari biji lainnya, tetapi juga mengandung kekuatan khusus. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Jitian Sing berjalan ke arah biji itu, melihatnya, dan menunjukkan senyuman bahagia. Akhirnya itu adalah biji itu. Lahir, ini adalah perjalanan yang berharga untuk mendapatkan batu api ungu ini. 3.373 Tanpa ragu, biji merah ungu di uratnya adalah target perjalanan Jitian Sing, Zian Sensi. Tentu saja, potongan biji itu seukuran pelat gerindera, dan terdapat kotoran serta biji logam lainnya di dalamnya. Setelah peleburan dan pemurnian Yangke, batu api ungu asli hanya sebesar semangka. Yangke memotongnya menjadi lebih dari sepuluh salinan dan menyerahkannya kepada Jitian Sing dengan kedua tangannya. Jitian Sing memasukkan batu dewa api ungu ke dalam cincin luar angkasa, dan berpikir dalam hatinya, begitu banyak batu dewa api ungu, sutra perak api ungu yang halus, tidak hanya cukup untuk mengubur promosi pedang langit, tetapi juga memiliki kelebihan. Setelah membaca ini, dia berpikir dalam hati, setelah pedang penguburan dipromosikan ke tingkat raja, masih ada cukup bahan yang tersisa, jadi saya akan menyempurnakan satu set baju besi tingkat raja. Atau, bantu Yao Yao Yao, kekegedan Wu Shuang untuk meningkatkan artefak batu mereka ke tingkat raja. Lagi pula, jika Anda tidak menambahkan bahan pemurnian tingkat raja ke artefak alam yang dimurnikan dari batu sumber, itu akan menjadi batasnya jika Anda mencapai produk terbaik tingkat raja. Ji. Jitian Sing masih berencana, tapi yang keberhenti menambang vena. Melihat ini, Jitian Sing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Rok, apa yang kamu berhenti dan lihat aku lakukan? Rok kemenjawab tanpa berpikir panjang, Nak, kamu mencari batu dewa api ungu, ini belum ditemukan. Kami sudah melakukan tugas kami. Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Tentu saja, semakin banyak bahan pemurnian tingkat raja ini, semakin baik. Karena ada batu api ungu besar di pembuluh darah ini, mungkin ada yang kedua. Jangan diam dan teruslah menambang. Kemenganggup dengan marah, hanya bisa terus menggunakan emas tanah Yunjue, menambang urat nadi. Saya tidak tahu apakah Jitian Sing terlalu beruntung, atau nikmat Tuhan. Sepuluh jam kemudian, yang kemenemukan biji ungu lagi. Namun, ini biji khusus ungu jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Setelah peleburan dan pemurnian, hanya diperoleh lima batu api ungu seukuran kepalan tangan. Rau begitu, Jitian Sing juga puas. Setengah hari kemudian, yang keakhirnya selesai menambang seluruh vena. Cincin luar angkasa Jitian Sing berisi lebih dari sepuluh miliar batu dewa, batu mulia dan logam, serta dua puluh batu dewa api ungu. Dia memandang rok dan bertanya, ada apa? Saya sudah menambang selama beberapa hari. Apakah saya lelah? Apakah Anda ingin istirahat? Yang kemelambaikan tangannya lagi dan lagi, dan berkata dengan takjub, jangan istirahat. Jika saya menggunakan metode penambangan yang saya gunakan sebelumnya, saya pasti lelah sekarang. Namun, saya tidak merasa lelah selama empat hari berturut-turut, tetapi saya merasa bersemangat dan bertenaga serta meningkatkan kekuatan saya. Cilde, keterampilan sihir ini sangat bagus. Pelatihan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang Anda ajarkan kepada saya sudah cukup untuk saya renungkan dan cerna dalam waktu yang lama. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, lakukan dengan baik, akan ada lebih banyak ajaiban menakjubkan di masa depan. Bagus, rok penuh energi dan harapan. Tanpa disadari, kebencian dan kebenciannya terhadap Jitian Sing lenyap. Sekarang, dia merasa tidak memalukan untuk mengikuti Jitian Sing. Sebaliknya, dia menikmatinya. Jika Jitian Sing membebaskannya, biarkan dia memilih untuk tetap tinggal. Sebelum perubahan, dia tidak pernah ragu untuk pergi. Tapi sekarang, dia akan ragu dan menimbang. Dia ingin mengikuti Jitian Sing untuk mengetahui asal-muasal Jitian Sing dan suku rok. Dia juga ingin mempelajari lebih banyak keterampilan magis melalui Jitian Sing. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaannya. Melihat rok ke kehilangan akal sehatnya, Jitian Sing memanggil, lalu terbang ke Lin Sui dan terbang menuju King Yu dan yang lainnya. Yang kesadar kembali dan segera mengikutinya. Saat ini, Lin Sui dan Cao King Yu masih bekerja keras. Untungnya, pekerjaan penambangan kedua vena tersebut sudah memasuki tahap akhir, dan tidak banyak yang tersisa. Setiap orang telah memperoleh banyak hal, dan setiap orang telah diberikan setidaknya miliaran sumber daya. Meski bekerja beberapa hari, masyarakat tidak merasa lelah dan tetap semangat. Di bawah instruksi Jitian Sing, Yangke juga bergabung dalam pekerjaan penambangan untuk membantu orang-orang menambang pembuluh darahnya. Dengan cara ini, waktunya menjadi sangat singkat. Hanya enam jam kemudian, dua vena ditambang. Jitian Sing melepaskan kesadaran ilahi dan memeriksa pulau Hongyan dengan cermat. Dipastikan bahwa tidak ada urat di bumi, hanya batu-batu berserakan dan batu mulia yang tersisa di pulau itu, dan mereka pun pergi. Sua, sua. Sekelompok besar orang terbang melintasi laut magma dan bergegas ke kedalaman laut magma, membidik pulau lain yang jauhnya 100 ribu mil. Menurut Feng Yin, ada sembilan pulau karang di kawasan ini, yang kaya akan mineral yang paling penting, para dewa tingkat raja yang dirumorkan sebelumnya juga muncul di daerah ini, mungkin di pulau karang. Pada saat yang sama, kota kekaisaran kerajaan Naga Emas. Dengan sejarah 10 ribu tahun dan mencakup wilayah yang luas. Ribuan mil, kota yang mengjulang tinggi ini dulunya sangat ramai. Meskipun saat itu sudah larut malam, seluruh kota kekaisaran penuh dengan cahaya dan bayangan di mana-mana. Namun, berbeda dengan hirup piku kota, istana ini berat dan berat. Menyedihkan, seolah tertutup kabut tebal. Jauh di dalam istana, di ruang kerja Kaisar Jinlong. Dewa setengah bayah yang tinggi, kekar, dengan wajah Cina dan mahkota jubah naga emas gelap sedang duduk di meja, mengerutkan kening dan bermeditasi. Meskipun cahaya terang di ruang kerja, dewa parubaya, yang tidak marah dan percaya diri, memancarkan udara dingin ke seluruh tubuhnya. Bahkan kedua penjaga di pintu ruang kerja merasa kedinginan di sekujur tubuh dan tidak berani keluar dari atmosfer. Sekarang, mengenakan baju besi berlapis emas dan sekuat menara besi, gubernur pengawal kekaisaran masuk ke ruang kerja. Lihat yang mulia. Gubernur tentara terlarang memberi hormat dengan hormat. Kaisar Jinlong mengangkat ke lopak matanya dan bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu sudah mendapatkan hasilnya? Apakah ada berita tentang pangeran dan pangeran perang? Gubernur tentara terlarang membungkuk dan tidak berani bangun. Setelah hening beberapa saat, dia menjawab dengan nada rendah, yang mulia, saya telah mengirimkan lebih dari seratus pasukan terlarang, dan semua agen rahasia serta organisasi intelijen telah dipekerjakan, dan keberadaan pangeran dan pangeran perang belum diselidiki. Ketika pasukan terlarang pergi ke jurang naga emas, mereka juga menginterogasi orang-orang yang tinggal di dekat jurang tersebut. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak melihat pangeran dan pangeran saat pergi. Selain itu, tidak satupun. Dari ratusan penjaga kekaisaran dan generalis yang mengikuti pangeran dan pangeran perang menghilang. Ruang belajar menjadi sunyi, saat wajah kaisar menjadi semakin gelap, suhu menjadi semakin dingin. Alisnya berkerut dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia bertanya dengan nada serius, artinya, setelah pangeran dan pangeran zan memasuki jurang, mereka belum keluar. Sejak mereka memanggilku, semua orang telah menghilang. Gubernur tentara terlarang hanya bisa mengangguk, iya. Kaisar naga emas menarik nafas dalam-dalam, matanya semakin dingin, dan terjadi pembunuhan yang sengit. Dia mengertakan gigi dan bertanya, dengan kata lain, saudara laki-lakiku yang paling setia dan putra tertua yang paling kucintai dan luar biasa telah meninggal di jurang naga emas. 3374. Sulit bagi gubernur tentara kekaisaran untuk menjawab pertanyaan Kaisar Jinlong. Meskipun alasannya memberi tahunya, dia tidak bisa menjawab terlalu lugas. Bahkan jika Anda tahu bahwa pangeran dan pangeran zan pasti sudah mati, Anda harus memberikan ruang untuk kata-kata Anda. Anda harus mengatakan bahwa tidak ada yang mutlak, mungkin ada secerca harapan, del. Namun, gubernur tentara terlarang memahami temperamen Kaisar. Dia selalu mendominasi, lugas dan dingin. Dia tidak suka menjadi tidak tulus dan tidak tulus. Jika dia menjawab seperti itu, mungkin Kaisar tidak akan menyukainya, dan bahkan mungkin marah. Jadi, komandan pasukan terlarang dengan berani mengangguk dan berkata, ya. Bang. Kemarahan Kaisar Jinlong meletus. Dia berdiri dan memecahkan meja senyu di depannya. Pecahan batu giok berceceran di tanah dan dinding. Gubernur tentara terlarang juga terkena lebih dari sepuluh kerikil. Namun tubuhnya yang seperti lembing berdiri diam, tidak hanya tidak berani bersembunyi, bahkan tidak berani bergerak. Kaisar naga emas sangat marah, dadanya naik turun tajam, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api pembunuh berwarna merah darah. Kerajaan yang membangun, masyarakat yang tersembunyi. Gila sekali. Bagaimana dengan para penjaga yang dikirim ke Gyeye? Kirimkan perintah kepada mereka segera dan bunuh mereka di markas besar masyarakat Fengyin, dan bunuh semua orang yang masih hidup. Tidak akan ada kiri ayam atau anjing. Ia gubernur tentara terlarang dengan cepat memberi hormat dengan tinjunya, menunjukkan bahwa dia mematuhi perintahnya. Namun dia ragu-ragu dan berkata, tetapi yang mulia, kekuatan utama elit masyarakat Fengyin telah belum kembali ke kekaisaran Gyeye dan masih berada di wilayahnya sendiri. Kalau begitu kirim kelompok pasukan terlarang lainnya untuk membunuh semua kekuatan utama masyarakat Fengyin. Teriak Kaisar dengan marah. Gubernur tentara terlarang berkata lagi. Setelah jeda, dia bertanya dengan hati-hati, yang mulia, para pembunuh pangeran dan pangeran perang adalah tiga menteri tamu masyarakat Fengyin, yang diduga adalah Raja para Dewa yang berkuasa. Tidak ada yang melihat mereka meninggalkan jurang naga emas. Agaknya, mereka masih berada di dalam jurang. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Kaisar perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli orang macam apa ketiga bajingan itu, seberapa kuat-kekuatan mereka adalah. Mereka berani membunuh pangeran dan saudara laki-lakiku. Ini adalah hukuman mati yang keji. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya harus menangkapnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, membuat tulangnya patah dan menjadikan abunya menjadi abu. Gubernur tentara terlarang terdiam beberapa saat, lalu dia berbisik, Yang Mulia, saya sangat memahami perasaan Anda dan saya ingin memisahkan ketiga bajingan itu. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah orang kuat di dunia. Alam Dewa. Tetapi di kerajaan kita, tidak ada Raja Dewa dan yang kuat hampir tidak dapat menandinginya. Kaisar Jinlong marah dan matanya memelototinya dan dia berkata dengan marah, Bajingan. Apakah kamu bingung? Tentu saja, tidak ada yang kuat di bawah komandoku, tetapi di belakang kami adalah penguasa wilayah. Dia adalah penguasa wilayah Naga Emas. Bagaimana? Bisa Raja Yaoji begitu sombong? Gubernur pasukan terlarang dengan cepat menganggup dan membungku untuk meminta maaf, Yang Mulia ajarkan bahwa menteri lama itu linglung. Kaisar Naga Emas berpikir sejenak dan memerintahkan dengan nada rendah, Anda segera menghitung 200 pasukan terlarang dan bergegas ke jurang Naga Emas dalam semalam. Anda harus menemukan ketiga pria itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bukan untuk bisa membunuh mereka, hanya untuk menjerat mereka, bukan untuk membiarkan mereka melarikan diri. Saya akan mengambil 100 penjaga lagi dan kemudian bergegas ke jurang Naga Emas. Adapun Tuhan, saya akan mengirimkan pesan kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Gubernur. Tentara terlarang membungku dan memberi hormat dengan kagum. Setelah dia menjawab ya, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Keheningan dipulihkan di ruang kerja, hanya menyisakan Kaisar Jinlong. Dia mengeluarkan Slip Giok pesan emas gelap khusus, merasa sedih, nada tercekat ke dalam informasi masukan Slip Giok. Tuhan, Tuhan, tolong bantu saya. Masalahnya tidak bagus. Ada tiga dewa asing yang menyerbu ke Kaisaran Naga Emas, membunuh orang tak bersalah dan membunuh orang. Ketika mereka mengetahui bahwa sejumlah besar dewa berkumpul di jurang Naga Emas, mereka bergegas ke jurang Naga Emas untuk membantai orang yang tidak bersalah. Putra dan saudara laki-laki saya, dengan pasukan terlarang, menjelajahi jurang tersebut. Mereka tidak terbiasa dengan pembunuhan orang yang tidak bersalah oleh tiga dewa, dan mereka membantu mereka dengan cara yang benar dalam semangat melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Siapa yang pernah berpikir bahwa ketiga bajingan itu begitu kejam sehingga mereka membunuh putra dan saudara laki-lakiku dan mengancam akan menghancurkan kerajaan Naga Emas, Tuhan. Kamu harus membuat keputusan untuk murid-muridmu. Domen Jinlong adalah wilayahmu, kamu adalah penguasa mutlak. Ketiga bajingan itu dibunuh secara sembarangan di wilayah Naga Emas. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ketika Kaisar Naga Emas, yang sebelumnya masih agung dan kejam, mengirim pesan kepada penguasa kerajaan Naga Emas, dia berpura-pura lemah karena kesedihan dan air mata. Jika orang lain melihatnya, mereka akan tercengang. Daerah Jinlong, di suatu tempat di surga. Di langit 10 ribu mil, Lautan Awan Putih bagaikan tanah datar. Sebuah istana yang sangat besar, megah dan indah berdiri di tengah Lautan Awan. Sekarang, di taman jauh di dalam istana. Seorang pemuda tampan berjubah perak bermotif bintang sedang duduk di bawah pohon wuh hijau, bersandar pada tubuh kecantikan istana, membawa teko anggur untuk mencicipi anggur. Sepertinya seorang pria muda berusia 30-an. Dia terlihat seperti seorang pejuang. Tapi matanya yang panjang, sipit dan tajam menunjukkan sedikit roh pemberontak dan jahat, dan nafasnya suram. Seperti kata pepatah lama, wajah berasal dari hati. Pemuda tampan ini bukanlah pria baik. Dia pasti punya hantu dan hati yang kotor. Sedangkan untuk wanita cantik berbaju istana biru, dia terlihat setua pemuda berjubah perak, namun sebenarnya usianya 2000 tahun lebih tua. Di usianya, tidak peduli betapa cantiknya dia, dia tidak akan secemerlang dan mempesona seperti wanita muda. Dia seperti anggur gudang tua, memiliki pesona dan konotasi yang sulit ditandingi oleh anggur baru. Setidaknya, pemuda berjubah perak itu tak bisa melepaskan diri dari cinta dan keterikatannya. Mereka minum dan bersenang-senang di bawah pohon suci. Tiba-tiba cahaya kemasan datang dari lautan awan dan jatuh ke tangan pemuda berjubah perak. Pemuda berjubah perak meletakkan teko anggur dan memegang slip diok emas. Perasaan ilahi menyusup ke dalamnya untuk memeriksa berita. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mencibir lagi. Dengan sikap santai dan lesu, si cantik istana mengangkat alisnya dan bertanya, Naga, siapa yang akan mengirim pesan kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda berjubah perak menyerahkan slip diok itu padanya dan berkata sambil mencibir. Berapa banyak orang di kerajaan Naga Emas yang bisa mengirim pesan kepada rajaku? Muridku yang tidak kompetenlah yang menyebabkan masalah lagi. Biarkan aku membalaskan dendamnya. Si cantik kekaisaran meletakkan slip diok di atas meja batu dan berkata sambil tersenyum, saya tidak ingin melihat batu diok itu tergelincir. Katakan saja padaku. Pemuda berjubah perak itu tertawa dan berkata, tiga dewa asing masuk ke kekaisaran Naga Emas dan membunuh putra tertua dan saudara laki-laki kaisar kecil di jurang Naga Emas. 3375 Apa, tiga dewa asing telah masuk ke kekaisaran Naga Emas? Lama sekali, bagaimana kamu masih bisa tertawa ketika hal sebesar itu terjadi? Keindahan gaun istana jelas terkejut dan dengan cepat duduk. Pemuda berbaju perak menepuknya tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu panik. Jangan khawatir, mereka hanyalah tiga raja dewa dengan dasar yang dangkal. Akhir-akhir ini, banyak dewa yang pergi ke jurang maut untuk menjelajah dan mencari harta karun. Pangeran Cilik dan Pangeran Perang, dengan sejumlah besar pengawal, berlari ke dalam jurang dan menjadi tirani. Raja memperkirakan kedua orang itulah yang kembali mengamuk dan mendapat masalah dengan tiga dewa asing yang juga sedang menjelajahi harta karun. Akibatnya, Pangeran Cilik dan Pangeran Perang saling bertengkar hebat. Setelah bertempur selama satu jam, mereka semua tewas. Putra dan saudara laki-laki kaisar telah meninggal, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Mereka hanya bisa menangis kepada Tuanku yang awalnya sangat rumit menjadi sederhana dan jelas setelah pemuda berjubah perak berkata demikian. Si cantik dari gaun istana mungkin memahami alasan masalah tersebut, jadi dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, berapa banyak penjaga yang melakukan hal kecil itu. Yang diambil Pangeran dan Pangeran San. Sekitar seratus. Pemuda berjubah perak menjawab tanpa berpikir. Si cantik gaun istana mengerutkan kening dan menganalisis, kedua belah pihak bertengkar hebat. Ketiga dewa itu bertarung melawan ratusan dewa, atau apakah mereka bertarung selama satu jam di laut magma. Dengan cara ini, kekuatan ketiga dewa sangat umum, dan mereka tidak jauh lebih baik dari saya. Pemuda berbaju perak tiba-tiba menyeringai dan menggaruk hidungnya sambil bercanda, dalam pikiranku, meski hanya ada tiga alam, sini yang sebanding dengan Raja Dewa Tengah. Dalam beberapa kasus, istri guru lebih berkuasa dari saya dan dapat menahan saya dengan rat. Bersenandung, aku benci itu si cantik istana mengerutkan alis willownya, mengulurkan tangan dan menjatuhkan telapak tangan pemuda itu, meludah karena malu dan marah. Aku akan bicara denganmu tentang bisnis. Jangan bicara tentang ketidakjujuran. Terlebih lagi, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan panggil aku Siniang lagi. Kamu harus memanggilku lianer. Setiap kali aku mendengar kata, Siniang, aku selalu memikirkan hantu tuanmu. Pemuda berjubah perak itu tertawa lebih jahat, tutut Siniang benar-benar emosional. Tuan telah meninggal lebih dari 12 ribu tahun. Kamu masih memikirkannya. Berbeda dengan saya, orang yang tidak berbakti, saya sudah lama lupa seperti apa rupanya. Tapi sekali lagi, meskipun kami mengirimnya kembali ke barat, murid saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga istri gurunya. Saya yakin dia pasti ada di dalam kedamaian. Hahaha. Si cantik istana melambaikan tangannya dan mengerutkan kening, Putra Naga, ini adalah rahasia terbesar kita. Pasti busuk di perut kita dan jangan sampai orang ketiga mengetahuinya. Lagi pula, sudah 10 ribu tahun. Jangan sering-sering menyebutkannya. Baiklah, ini jauh dari maksudnya. Pergilah ke muridmu. Meskipun demikian, Pangeran Cilik dan Pangeran Perang selalu mendominasi dan sombong. Mereka juga harus menderita kerugian dan mendapat pelajaran panjang. Tapi kali ini berbeda. Mereka semua terbunuh dan mendapat pelajaran. Bagaimanapun, Kerajaan Naga Emas adalah wilayahmu. Tiga raja dewa asing membunuh orang di sini. Mereka benar-benar tidak memperhatikan Anda. Bagaimanapun, Anda harus pergi dan menyelesaikan tiga raja secara langsung. Jika tidak, reputasi Anda akan rusak jika tersebar luas. Pemuda berjubah perak itu mengangguk dan berkata, itu sifatnya. Di tanah kekuasaan rajaku, haruskah aku membiarkan orang lain menjadi liar? Tapi kamu harus ikut denganku. Kami lelah berada di kuil ini, dan kami sudah lama tidak keluar. Si cantik istana berdiri, meraih lengannya, dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Istriku dan aku akan bertemu langsung dengan ketiga dewa itu. Lagi pula, aku sudah bosan selama ratusan tahun. Titik, jika aku bisa bertarung dengan raja dewa lagi, aku bisa menguji pencapaian ku dalam seratus tahun terakhir. Pemuda berjubah perak tidak lagi mengatakan apa-apa lagi, melambaikan cahaya putih di depan kohesi portal luar angkasa. Keduanya melangkah ke portal dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Selama sepuluh hari, Jitiansing dan yang lainnya telah menjelajahi Laut Magma. Dalam sepuluh hari terakhir, mereka telah menjelajahi enam pulau karang satu demi satu, dengan jarak 500 ribu li. Luas dan cadangan sumber daya ke enam pulau karang tersebut serupa dengan pulau Hongyan. Di setiap pulau karang terdapat lampu warna-warni, kilau logam dan permata. Pulau karangnya ada empat, kurang lebih ada uratnya. Sumber daya dan sumber daya mineral yang begitu kaya secara alami telah menarik banyak dewa yang kuat, menyebabkan banyak kekuatan bersaing. Namun perjuangannya belum lama ini. Kini ke enam pulau karang tersebut memiliki kepemilikannya masing-masing dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Jitiansing membawa Yangke, Cao Qingyu, dan Lingshui untuk mencari pulau karang satu per satu. Jika di pulau karang, hanya urat, permata, dan material setingkat raja dewa, Jitiansing tidak akan melihatnya. Setelah mencari di pulau karang, dia akan segera berangkat ke pulau berikutnya. Kekuatan menduduki pulau karang dan batu juga merupakan peringatan palsu. Jika dia menemukan nafas dewa dan sumber daya tingkat raja di pulau karang, dia akan menduduki pulau karang dan menggali artefak tingkat raja dengan seluruh kekuatannya. Meski begitu, pasukan yang menduduki pulau karang marah dan tidak mau. Bahkan banyak dewa juga melancarkan pengepungan terhadap Jitiansing dan lainnya. Tapi hasil akhirnya sama. Yangke dan Cao Qingyu meletakkan tangan mereka di atasnya dan membuat semua dewa dan pangeran merasa nyaman. Setelah perang besar dan pembunuhan, pasukan yang menduduki pulau karang terpesona dan menyerah. Sepuluh hari kemudian, Jitiansing dan yang lainnya mencari di enam pulau dan mendapatkan banyak keuntungan. Di antara mereka, empat pulau karang sangat umum, hanya sumber daya dan material setingkat raja dewa, Jitiansing semuanya melepaskannya. Di dua pulau lainnya, terdapat dewa dan material tingkat raja yang ditempati oleh Jitiansing. Mereka tinggal di setiap pulau selama empat hari, menambang urat nadi yang berharga, dan pergi setelah menemukan artefak tingkat raja. Saat ini, Jitiansing, seperti orang lain, memiliki hasil panen yang sangat melimpah. Jitiansing mendapat tujuh harta karun teratai api. Itu adalah material alkimia tingkat raja. Ia dapat memurnikan lebih dari sepuluh jenis obat mujarab tingkat raja dengan efek yang luar biasa. Ada juga sepotong emas tujuh dewa api yang telah tumbuh selama lebih dari 30 ribu tahun, yang juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan artefak tingkat raja. Dengan cara ini, Jitiansing telah mengumpulkan beberapa materi tingkat raja di tangannya. Dia dapat menyusun kembali pedang penguburan kapan saja dan menjadikannya artefak tingkat raja. Cao Qingyu, Yang Ke, Ling Sui, Bai Long dan lainnya juga memperoleh banyak keuntungan. Mereka menggali dua pulau karang, menambang lima urat biji, dan memperoleh sumber daya budidaya senilai lebih dari 80 miliar. Bahkan setelah didistribusikan, setiap orang bisa mendapatkan miliaran sumber daya. Dengan hasil panen yang melimpah, masyarakat pun menaruh harapan besar terhadap tiga pulau karang yang tersisa. Toh ketiga pulau itu letaknya lebih dalam di laut magmatik, dan cadangan mineralnya pasti lebih melimpah. 3376. Saat Jitiansing dan yang lainnya terbang ke pulau karang di depan. Di bagian dalam laut magma, 200 ribu mil jauhnya dari keramaian, tiba-tiba langit bersinar. Cahaya ilahi yang berwarna-warni, terutama yang menyilaukan, tetapi juga memancarkan garis-garis hukum Tuhan yang padat. Sekalipun jaraknya 200 ribu mil, samar-samar orang dapat merasakan adanya fluktuasi kekuatan suci yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang tertegun sejenak, dan segera menampakkan warna kejutan yang kental. Apakah ini penglihatan tentang langit dan bumi? Tidak, ini bukan penglihatan tentang langit dan bumi, tapi cahaya artefak tingkat raja. Hebat, setelah lebih dari sebulan, apakah Dewa Tingkat Raja muncul lagi? Sepertinya kita ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang kali ini. Selama Dewa Tingkat Raja muncul, hanya kita yang ada. Tidak ada yang mau merampok kita. Lin Sui, Cao, King Yu dan Laner semuanya bersorak kegirangan dan kegembiraan. Tiba-tiba, naga putih itu menunjuk ke laut magma di depannya, dan berkata dengan suara rendah, lihat, ada banyak orang yang telah menemukan cahaya benda ketuhanan, dan mereka berbondong-bondong ke orang-orang memandangnya dan melihat banyak Dewa dan Pangeran bergegas ke tempat di mana Dewa Tingkat Raja muncul sesegera mungkin. Dewa-Dewa itu berkelompok, puluhan orang bertindak bersama. Jitian Sing, Cao King Yu, dan yang lainnya mengamati dengan cermat sejenak, dan menemukan bahwa lusinan Dewa yang kuat berasal dari dua kekuatan berbeda dan dibagi menjadi dua tim. Jangan buang waktu, semuanya. Ayo kita ke sana secepatnya. Jangan biarkan orang-orang itu memimpin. Gumam Cao King Yu, mendesak semua orang untuk mempercepat. Namun, saat ini, lusinan cahaya ilahi menyala di atas laut magma ke segala arah. Sua, sua-sua. Di setiap cahaya, setidaknya ada tiga atau lima tuan, semuanya berlari menuju orang-orang. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan lebih dari lima puluh kelompok cahaya ilahi, membentuk lingkaran besar yang mengelilingi mereka semua tentu saja. Dengan cahaya yang menyala-nyala, lingkarannya menyusut secara dramatis. Melihat situasi ini, orang-orang hanya bisa berhenti bergerak maju dan mengorbankan senjata sihir dan pedang mereka satu demi satu, melihat sekeliling dengan kewaspadaan penuh. Segera, lusinan cahaya ilahi mendekat dan berhenti seratus mil jauhnya dari kerumunan. Setelah cahaya terkumpul, dua ratus dewa muncul. Para dewa dan pangeran ini semuanya mengenakan baju besi perak standar dan helm tertutup. Mereka hanya menunjukkan sepasang mata dan tidak bisa melihat penampilan mereka. Setiap orang memegang pedang atau senjata panjang, dan menatap Jitian Xing dan yang lainnya dengan sikap membunuh. Suasana di lapangan langsung mencekam. Cao Qingyu, Lin Sue dan Bai Long semuanya mengerutkan kening dan merasakan sedikit tekanan berat. Bagaimanapun, kekuatan dua ratus raja dewa di sekitar mereka lebih dari empat kali lipat kekuatan alam raja dewa. Di antara mereka, ada lebih dari seratus enam puluh raja dewa tengah, lebih dari tiga puluh raja dewa atas, dan dua raja dewa puncak. Mereka adalah dua protos kuat dengan tubuh besar dan baju besi emas. Mereka sangat galak. Terlebih lagi, para dewa ini terlatih dengan baik dan bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Serangan gabungan mereka jauh lebih mematikan daripada dua ratus dewa biasa. Pihak lain adalah pembunuh dan jelas siap. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Ji Tian Xing tidak mengubah wajahnya, tetapi ekspresinya masih acuh-ta'acuh. Dia melihat sekeliling dengan tenang selama seminggu dan mulai mengingatkan orang-orang, ini adalah penjaga kerajaan naga emas. Mereka datang untuk membalaskan dendam pangeran dan pangeran san mereka. Kerumunan segera mengerti, dan terjadilah ledakan diskusi. Tidak heran target mereka begitu jelas. Mereka bersembunyi dengan tenang dan mengepung mereka bersama-sama. Aku bilang, kenapa mereka semua memakai baju besi yang sama, bahkan lencana yang sama dikerah dan mansetnya. Saya sudah menduga kekaisaran naga emas tidak akan menyerah. Saya tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Pokoknya, kita seharusnya pergi dari sini lebih awal. Aku khawatir ini agak sulit sekarang. Ya, karena kekaisaran naga emas ingin membalas, mereka pasti mengirim lebih dari penjaga ini. Banyak orang kuat di alam dewa dan raja harus terus berdatangan. Tuan muda sangat acuh-ta'acuh, apa yang bisa kita takuti? Awalnya, ekspresi dan suasana hati orang-orang masih sangat bermartabat, melihat Jitian Singh tenang, pikiran orang-orang juga menjadi lebih tenang. Sekarang, dua dewa tertinggi berbaju besi emas keluar dari kerumunan, menatap mereka dengan dingin dan berbicara. Nah, sebelum kamu datang ke jurang naga emas, aku khawatir kamu akan melarikan diri terlebih dahulu. Aku tidak menyangka kamu begitu sombong sehingga kamu masih berlama-lama di dalam jurang. Sekarang kamu sudah mengenali kami, kamu tahu untuk apa kita datang. Jangan bicara omong kosong, bayar untuk pangeran dan pangeran san. Tentu saja, jika Anda cukup pintar, Anda bisa dengan patuh menyerahkan tangan Anda. Mungkin Anda punya cara mati yang layak. Kedua raja dewa tertinggi berbaju emas ini adalah gubernur dan wakil gubernur Angkatan Darat Kekaisaran, dan mereka memiliki posisi kekuasaan yang sangat tinggi. Meskipun, mereka tahu bahwa Jitian Xing, Yang Ke, dan Cao Qingyu adalah yang terkuat di Shen Wangjing. Lin Sui, Bai Long dan Sui Huan juga merupakan penguasa raja dewa. Tapi mereka sama sekali tidak khawatir dan penakut. Mereka penuh percaya diri. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan angka absolut. Dua ratus orang yang terlatih dan pemahaman diam-diam pasukan terlarang sudah cukup untuk melawan tiga dewa yang kuat. Jitian Xing menatap kedua gubernur itu dan berkata dengan acu-ta'acu, Saya sudah lama berharap Anda akan datang untuk membalas dendam, tetapi saya tidak punya cara untuk menangani urusan raja. Tentu saja, saya tidak akan pergi. Ingin membalaskan dendam pangeran perang. Anda tidak cukup. Biarkan yang lain keluar juga. Jitian Xing sudah lama berharap Kekaisaran Naga Emas akan mengirimkan lebih dari dua ratus orang kuat. Jika tidak, Kekaisaran Naga Emas akan terlalu percaya diri dan membencinya. Benar saja. Gubernur tentara terlarang mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, Kamu tidak bodoh. Anda seharusnya sudah menebak bahwa kami masih memiliki bala bantuan dalam jumlah besar. Namun, untuk menghadapi kalian, cukup mengandalkan dua ratus pasukan terlarang di bawah komando kalian. Ini adalah wilayah kerajaan Naga Emas. Selama yang mulia memerintahkan, semua dewa dan raja akan membunuhmu dengan cara apapun. Jadi, sebaiknya Anda menyerah dan mengaku bersalah, dan jangan berdiam diri. Gubernur tentara terlarang memimpin dua ratus tentara kejurang Naga Emas terlebih dahulu, lalu Kaisar Naga Emas dan seratus tentara lainnya tiba. Tujuannya bukan untuk membunuh Jitiansing dan yang lainnya, tetapi untuk menunda mereka sebanyak mungkin. Mungkin. Oleh karena itu, di permukaan, dua ratus pasukan terlarang tersebut menunjukkan postur ofensif yang ganas, namun nyatanya tidak ingin langsung berperang. Melihat Jitiansing dan orang lain menenangkan pikiran mereka, mereka tidak terburu-buru melarikan diri atau memulai perang. Gubernur tentara terlarang tidak terburu-buru dan dengan senang hati menunda waktu. Terlebih lagi, dia berulang kali menekankan bahwa ini adalah kerajaan Naga Emas. Jitiansing dan orang lain di sini akan menjadi musuh seluruh negeri dan tidak akan bisa bergerak. Tujuannya adalah untuk menaklukkan tentara tanpa berperang dan membujuk Jitiansing dan yang lainnya untuk menyerah. Dengan begitu, ia akan mampu meraih prestasi besar tanpa pertumpahan darah, itulah yang paling sempurna. 3377 Namun, Jitiansing memahami pikiran gubernur tentara terlarang dalam beberapa kata. Jitiansing melihat ke barat laut dan tidak ada kelainan dalam jarak 10.000 mil. Dia mencari 40.000 li dengan akal ilahi dan tidak menemukan dewa lain. Jadi dia mencibir gubernur tentara kekaisaran dan bertanya, hahaha apakah kamu mempermainkanku? Kaisar Jinlong dan sejumlah besar dewa akan datang untuk mendukung Anda. Tapi yang pasti bukan sekarang dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, bukan? Bahkan jika Anda memiliki 200 dewa di bawah komando Anda, Anda tidak yakin dapat membunuh kami. Jadi Anda ingin menunda waktu bersama raja saya dan menunggu Kaisar Jinlong mendukung Anda, bukan? Mendengar kata-katanya, komandan dan wakil komandan tentara kekaisaran saling memandang dengan ekspresi sangat terkejut. Keduanya memiliki gagasan yang sama di benak mereka. Apakah orang ini monster? Bagaimana dia bisa memahami pikiran kita dengan baik? Keduanya memiliki ekspresi yang jelek, hanya ingin membalas atau membicarakan topik tersebut. Pada saat ini, Jitiansing melambai dan mengeluarkan perintah penyerangan. Bunuh mereka, keputusan cepat. Dia tahu bahwa begitu kekaisaran naga emas dimulai balas dendam, itu tidak akan ada habisnya. Tentu saja tidak ada masalah untuk menerobos kepungan pasukan terlarang ini dan untuk sementara waktu melepaskan diri dari lingkaran pengepungan. Tapi kalau begitu, pasukan terlarang ini pasti akan mengejar dan berjuang keras, menunda pencariannya untuk Raja Dewa Tingkat. Cara terbaik adalah dengan membunuh semua pasukan terlarang ini. Sebelum Kaisar Naga Emas dan bala bantuannya tiba, dia dapat menemukan Dewa Tingkat Raja dan meninggalkan jurang naga emas tanpa penyesalan. Dengan perintah Jitian Xing, Yangke dan Cao Qingyu bergegas keluar lebih dulu, menunjukkan kahlian unik mereka dan melancarkan serangan sengit terhadap banyak pasukan terlarang. Lin Sui, Sui Huan, Bai Long dan Ni Fei Yun juga menggunakan senjata ajaib mereka dan menggunakan keterampilan unik mereka untuk membunuh mereka. Sua-sua. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, kecemerlangan sihir warna-warni menutupi 200 Li. Cahaya pedang dan cahaya pedang yang luar biasa, serta segala jenis cahaya dan bayangan ajaib yang aneh, mengalir turun seperti semburan air. Dalam keadaan seperti itu, meskipun gubernur tentara terlarang tidak ingin memulai perang atau menunda waktu, tidak ada yang bisa dilakukan. Hampir tanpa perintahnya, 200 tentara itu mengayunkan pedang dan pedang mereka dan melancarkan serangan balik yang seragam. Mereka hampir menampilkan kekuatan sihir yang sama, mengayunkan puluhan ribu bila cahaya warna-warni, memotong Jitian Xing dan Cao Qingyu. Banyak pasukan terlarang bergandengan tangan untuk mengeluarkan sihir, yang membuat kekuatan-kekuatan sihir berlipat ganda. Bang, bang, bang. Ledakan. Serangan dewa dari kedua belah pihak bertabrakan di langit dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Pedang, light sabar, cahaya ajaib, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dan ratusan juta keping cahaya ilahi tersebar di lautan magma. Gelombang kejut berwarna-warni, yang menghancurkan langit dan bumi, menyebar ke segala arah dan menyapu ribuan mil. Di area ini, lautan magma mendidih karena gegaran, gelombang api yang bergejolak melonjak, melepaskan tujuh warna api ajaib yang menutupi langit. Tiba-tiba, banyak pasukan terlarang terkontaminasi dengan api tujuh warna, dan baju besinya terpelintir karena terbakar, dan banyak lubang dan celah muncul. Setidaknya 30 pasukan terlarang, yang terbakar oleh api tujuh warna, berteriak dengan sedihnya dan harus mundur dari resimen untuk sementara. Tentu saja, Lin Sui, Bai Long, Sui Huan dan lainnya berada dalam situasi genting, terancam oleh api tujuh warna. Untungnya, Ji Tian Xing mengulurkan tangannya tepat waktu untuk menunjukkan kekuatan menelan dan melahap ke tujuh warna api di sekitar mereka. Hanya Yang Ke dan Cao Qingyu, yang tidak terpengaruh oleh api tujuh warna, yang sangat berani membunuh. Kedua belah pihak hanya bertukar 10 waktu istirahat, dan ada lebih dari 10 pasukan terlarang yang dibunuh oleh Yang Ke dan Cao Qingyu. Meskipun Lin Sui, Sui Huan Sen Jun dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keahlian unik mereka. Tapi pasukan terlarang itu sangat kuat, dan mereka bergandengan tangan mengeluarkan sihir untuk melawan. Lin Sui dan Sui Huan tidak dapat melukai pasukan terlarang itu tidak peduli seberapa keras mereka menyerang. Sebaliknya, mereka sendiri berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan nyawa mereka bisa saja dalam bahaya kapan saja. Namun Ji Tian Xing melarang rasa khawatir dan tidak membiarkan orang bersembunyi di kapal dewa. Karena dia tahu sulit bagi orang untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya dengan bersembunyi di balik pintu tertutup. Hanya melalui perjuangan hidup dan mati serta pertarungan sengit kita dapat meletakkan dasar yang kokoh dari Sinto dan secara efektif meningkatkan efektivitas tempur. Dengan adanya pertempuran sengit antar masyarakat, waktu berlalu dengan cepat. Suara memekatkan telinga dari suara yang sangat besar, cahaya yang menyilaukan, sehingga 3000 mil menjadi kekacauan. Setengah jam telah berlalu, dan situasinya sedikit berubah. Pada awalnya, Yang Kedang Cao Qingyu dengan berani bergegas membunuh, tetapi juga mencapai hasil yang baik. Kedua orang tersebut menyebabkan kerusakan parah pada lebih dari 30 tentara terlarang dan menewaskan lebih dari 20 orang. Namun hingga saat ini, jumlah korban dari tentara terlarang hanya bertambah belasan. Momentum serangan kedua pria itu seolah terhenti dan menjadi sangat lambat. Gubernur Jenderal dan Wakil Gubernur Jenderal tentara terlarang, dengan lebih dari 90 tentara terlarang, membentuk barisan pertempuran untuk mengepung mereka. Keduanya menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat hadir. Meskipun mereka mengerahkan kekuatan sihir mereka yang ganas, mereka seperti memukul kapas dan dilarutkan satu sama lain. Adapun Lin Sui, Sui Huan dan Bai Long, situasinya bahkan lebih buruk. Lebih dari 30 pasukan terlarang membentuk garis pertempuran dan bergabung untuk mengepung mereka. Gerakan pembunuhan ajaib mereka pada dasarnya diblokir oleh upaya bersama dari tentara terlarang. Sebaliknya, pengepungan tentara terlaranglah yang menyebabkan masalah dan bahaya besar bagi mereka. Sekarang, tidak hanya Nife Yun dan Jin Zuo Xi yang terluka, tetapi juga Lin Sui dan Bai Long. Pertarungan di lapangan menemui jalan buntu. Awalnya Jitiansing berharap pertempuran itu bisa diselesaikan dalam waktu setengah jam. Namun dilihat dari situasi saat ini, pertempuran mungkin tidak akan berakhir dalam dua jam. Terus bertarung, Lin Sui dan Naga Putih serta cedera lainnya akan menjadi lebih serius. Sekali sedikit ceroboh, mungkin timbul akibat yang serius, menyebabkan kerusakan parah pada mereka, dan bahkan mempengaruhi fondasi Sinto. Selain itu, pengalaman bertarung Diok Yangke dan Cao Qing sedikit tidak mencukupi. Menghadapi sejumlah besar Raja Dewa yang terkepung, dan pihak lain meluncurkan barisan pertempuran, metode respons mereka mengalami beberapa kesalahan. Dalam keadaan seperti itu, Jitiansing juga mengubah keadaan normalnya dan tidak lagi berdiam diri seperti sebelumnya. Dia meminta Cao Qingyu mengorbankan kapal perangnya untuk melindungi Lin Sui dan Bai Lama. Mereka semua mundur ke kapal perang untuk menyembuhkan luka mereka. Segera, dia, Yangke, Cao Qingyu, dan Laner ditinggalkan di medan perang dan dikepung oleh lebih dari 120 pasukan terlarang. Hanya Dewa Sekuat itu yang bisa mengabaikan ancaman api tujuh warna dan memblokir serangan gabungan banyak Dewa dan Raja. Jitiansing menunjuk pada Yangke, Cao Qingyu, dan Laner pada saat yang sama, meskipun kalian semua adalah Dewa, kalian telah berlatih selama ribuan tahun. Namun, pengalaman tempur kalian masih kurang, terutama dalam peperangan resimen skala besar. Di dalam kasus sejumlah besar orang di sisi lain dan membentuk garis pertempuran, tidak mungkin bagi Anda untuk terburu-buru dan menyerah secara membabi buta. Pada saat ini, kita harus menggabungkan pertempuran dengan pertempuran. 3.378 Di mata dunia, Raja Tuhan adalah yang tertinggi dan berkuasa. Mereka telah berdiri di puncak Sinto, dan pemahaman mereka tentang aturan Sinto serta penggunaan semua jenis kekuatan supernatural telah mencapai tingkat kesempurnaan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengalaman bertarung dan landasan Sinto dari Raja Tuhan sangat kokoh. Tapi itu hanya relatif terhadap orang-orang di Kerajaan Tuhan. Di depan Jitiansing, jangan katakan Laner dan Cao Qingyu adalah Dewa dan Raja yang lebih rendah. Bahkan Raja Dewa Tengah seperti yang kemasi canggung dan masih harus banyak belajar dan meningkatkan. Mendengar nasihatnya, mereka semua kaget dan tiba-tiba sadar. Pada saat ini, kekuatan sihir Jitiansing juga terakumulasi hingga puncaknya dan melepaskan gerakan pembunuhan uniknya. Awas, seperti ini. Jitiansing bergumam, memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dan memotong barisan pertempuran di depannya dengan seluruh kekuatannya. Tianlong bangga dengan dunia. Pedang pemakaman langit mengeluarkan cahaya kemasan yang tak terbatas dan memotong pedang berbentuk naga yang mempesona dengan panjang ribuan kaki. Pedang emas itu seperti naga, tetapi mengeluarkan suara nyanyian naga yang merobek langit dan jatuh dari langit dan menebas banyak pasukan terlarang. Susunan pertempuran, yang dibentuk oleh lebih dari 30 pasukan terlarang, berbentuk cakram, menempati 50 li penuh. Melihat pedang berbentuk naga jatuh dari langit, semua orang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Penampilan mereka sangat bermartabat. Tanpa perintah siapapun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam untuk keluar dengan seluruh kekuatan mereka, menjalankan barisan pertempuran untuk melawan pembunuhan pedang raksasa, dan berusaha untuk melarutkan kekuatan pedang raksasa yang tak tertandingi. Boom! Pada saat berikutnya, pedang berbentuk naga pemecah dunia itu ditebas dengan suara yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan yang menyilaukan menenggelamkan lebih dari 30 pasukan terlarang. Garis pertempuran yang mereka bentuk dan perisai yang mereka lepaskan semuanya terbelah dua oleh pedang raksasa. Perisainya terfragmentasi, memercikkan pecahan cahaya langit. Garis pertempuran juga terbagi menjadi dua dan hancur di tempat. Delapan belas tentara terlarang lainnya dibunuh langsung oleh pedang berbentuk naga. Tidak hanya mereka dihancurkan menjadi berkeping-keping, tetapi keilahian mereka juga terpecah menjadi beberapa bagian. Hanya dengan satu serangan, barisan pertempuran hancur dan pasukan terlarang menderita banyak korban. Yang ke, Cao Qingyu dan Laner terpesona dan terkejut. Cao Qingyu dan Laner, jika bijaksana, mungkin memahami arti Jitian Xing, tetapi juga secara samar-samar menemukan solusinya. Hanya Yang ke yang mengerutkan kening dan berpikir, dan bertanya dengan bingung, Nak, kamu menggunakan kekerasan untuk menghancurkan barisan pertempuran pihak lain. Saya menggunakan metode yang sama sebelumnya. Mengapa saya tidak menghancurkan pertempuran mereka? Apakah itu kekuatan sihir saya? Itu tidak cukup kuat. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Saya sudah lama mengatakan bahwa bakat dan pemahaman Anda sedikit buruk. Tidakkah? Anda melihat bahwa tidak hanya ada lebih dari seratus orang jenis hukum Sinto, tapi juga kekuatan susunan dalam gerakan pedang sihirku. Terlebih lagi, target serangan pedang ini sangat penting. Kamu tidak bisa menyerang titik lemah pertarungan jika pihak lain menunjukkan pertahanan penuh. Karena, pihak lain pihak pasti akan menggunakan kekuatan susunan pertempuran untuk memblokir seranganmu dan membubarkan kekuatan. Hanya ketika kita menyerang titik terkuat dari susunan pertempuran, pihak lain tidak dapat mengeluarkan kekuatan dan transfernya sama sekali, dan kemudian kita dapat mengalahkannya. Musuh dengan satu serangan. Setelah jeda, dia melanjutkan menjelaskan, tentu saja, Anda dapat mencapai efek ini hanya jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda dan melampaui pertahanan terkuat dari susunan pertempuran lawan. Jika tidak bisa, carilah kelemahan dan kekurangan dalam pertempuran. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menerobos kelemahan susunan pertempuran dengan cara menyerang barat dan bersembunyi di balik layar. Setelah membuat celah dalam susunan pertempuran musuh, dan kemudian secara bertahap memperluas hasilnya, kita juga dapat menghancurkan seluruh susunan pertempuran. Ji. Tian Xing menceritakannya dengan sangat jelas sehingga yang ke secara alami memahaminya, yang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Begitu. Meskipun saya adalah penguasa suatu wilayah, saya telah membunuh banyak dewa. Tapi saya belum pernah berperang seperti ini, menghadapi ratusan dewa sendirian. Sekarang, setelah mendengarkan nasihat Tuhan Muda, saya tiba-tiba tercerahkan. Ji Tian Xing menunjuk ke garis pertempuran yang dibentuk oleh lebih dari 90 pasukan terlarang di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, karena Anda telah mempelajarinya. Mari kita praktikkan. Eh, wajah yang ketiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung dan berkata sambil tersenyum masam, Tuhan Muda, ini terlalu sulit bagiku, bukan? Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu takutkan? Kamu adalah Raja Para Dewa. Kamu berkulit kasar dan tebal. Bahkan jika kamu terluka, kamu tidak akan berakibat fatal. Yang ke hanya bisa mengeraskan kepalanya dan mengangguk. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Dengan itu, dia berbalik dan bergegas ke garis pertempuran, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang titik pertahanan terkuat dari barisan pertempuran. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut dan mendesah. Cao Qingyu dan Laner saling berpandangan, tapi mereka tidak bisa menahan tawa. Hasilnya bisa dibayangkan. Kekuatan sihir rok, yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya, gagal menghancurkan pertahanan barisan pertempuran dan hancur dalam sekejap mata. Bahkan dua gubernur tentara terlarang dan lebih dari sembilan puluh penjaga memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan balik dan memukul mundur yang ke. Untungnya, ia memiliki pertahanan yang kuat dan hanya mengalami luka ringan, yang tidak menjadi masalah besar. Kembali ke depan Ji Tian Xing, dia menggaru kepalanya dengan canggung dan menyeringai. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sisi lain adalah barisan pertempuran yang dibentuk oleh ratusan dewa dan pangeran. Jangan bilang, bahkan aku tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Kita hanya bisa menemukan kelemahan dan kelemahan dulu. Akan saya tunjukkan sekali lagi. Tonton! Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing membawa pedang penguburan dan bergegas ke depan pertempuran. Dia ditutupi dengan lapisan emas gelap dan bergegas ke pertempuran dengan pedangnya. Sua-sua. Aku melihat sosoknya bergegas ke kiri dan ke kanan, terus berkedip, melambaikan ribuan cahaya pedang. Sosoknya tidak menentu, dari timur ke barat, bergerak bebas dalam pertempuran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Para penjaga tidak dapat menangkap triknya atau memprediksi targetnya, sehingga mereka tertipu. Dalam sekejap, lebih dari selusin dari mereka dibunuh oleh Ji Tian Xing. Sekitar 80 pasukan terlarang yang tersisa semuanya ditahan oleh Ji Tian Xing. Mereka sedang terburu-buru, dan garis pertempuran juga memiliki kekurangan. Pada saat kelemahan itu muncul, Ji Tian Xing melakukan serangan yang tegas. Dia dengan cepat pindah ke garis pertempuran, mengeluarkan kekuatan terkuat dalam sekejap, dan menyapu dengan pedang penguburan surga. Sua. Pedang melayang dan hidup. Cahaya pedang emas gelap sepanjang seribu zang, seperti bulan baru, kabur dan anggun, mengandung makna pedang yang samar-samar. Pedang ini nampaknya lambat dan cepat, yang membuat orang tidak mampu bertahan. Bahkan jika gubernur tentara terlarang menemukan sesuatu yang buruk dan bergegas menghentikannya tepat waktu, itu sudah terlambat. Bang. Dengan suara teredam, enam pasukan terlarang tersapu oleh cahaya pedang dan dipotong menjadi dua bagian di tempat. Garis pertempuran asli yang tidak bisa dipecahkan juga telah membuka celah. Meskipun jaraknya tidak besar, Jitian Sing segera mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan tiga jurus pedang unik secara berurutan. Dengan suara tumpul, bang-bang-bang, yang meledak satu demi satu, lebih dari selusin pasukan terlarang diserang dan dibunuh oleh pedang penguburan satu demi satu. Kesenjangan di garis pertempuran diperluas beberapa kali dan tidak dapat ditutup. Melihat adegan ini, Rokke sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan Muda sangat kuat. 3379 Sebagai penguasa suatu daerah, yang keselalu bangga dan pendiam. Belum lagi siapa yang dipujanya, meski mengakui siapa yang lebih baik darinya, itu sangat sulit. Tetapi saat ini, suasana hatinya sangat gembira, dan dia sangat mengagumi Jitian Sing. Karena dia dapat melihat bahwa Jitian Sing benar-benar sedang mengajarinya dan ingin mengajarinya lebih banyak pengalaman dan keterampilan tempur. Meskipun demikian, garis pertempuran yang dibentuk oleh dua gubernur jenderal tentara terlarang dan lebih dari 90 tentara terlarang sangat kuat dalam pertahanan. Bahkan jika Rokke mencoba yang terbaik, dia tidak dapat memecahkannya. Tapi Jitian Sing berhasil. Dia menggunakan metode kedua yang dia katakan, menggabungkan kekuatan susunan ke dalam keterampilan sihir untuk menerobos kelemahan susunan pertempuran tentara terlarang, dan kemudian secara bertahap memperluas kelemahannya. Akibatnya, garis pertempuran pasukan terlarang dicabik-cabik olehnya dan akan segera hancur. Pada saat yang sama, menuju batu giok biru dan anak anggrek bergegas mendekat. Pasangan itu mengeluarkan kekuatan dan keterampilan sihir terkuat mereka, dengan berani bergegas ke celah pertempuran, dan dengan ceroboh membunuh para penjaga yang panik itu. Hasilnya, tidak ada keraguan bahwa kesenjangan dalam barisan pertempuran tentara terlarang telah melebar sekali lagi. Setelah sepuluh kali bunga, Jitian Sing terpaksa menerobos dua celah. Saat yang kesadar kembali dan bergabung dalam pertempuran dengan sangat ganas, barisan pertempuran pasukan terlarang terkoyak dan segera runtuh. Susunan pertempuran yang lengkap dibagi menjadi beberapa area, yang tidak terhubung satu sama lain dan tidak dapat memperhitungkan kepala dan ekor. Dengan cara ini, pertempuran berhasil dipatahkan. Ketika pasukan terlarang kehilangan perlindungan garis pertempuran dan tidak dapat lagi bersatu untuk melawan dan menghadapi musuh, efektivitas tempur mereka menjadi sangat lemah. Menghadapi serangan sengit dari empat orang Jitian Sing, tentara terlarang sama sekali tidak mampu melawan, dan mereka dipukul mundur dan menderita banyak korban. Sekalipun gubernur jenderal dan wakil gubernur tentara terlarang, dengan beberapa dewa superior yang mendukung di mana-mana, tidak dapat mengubah kekalahan tersebut. Setengah jam kemudian, pertempuran berakhir. Ada lebih dari 90 tentara, tetapi hanya tersisa 20 orang. Sebanyak 70 tentara tewas di tempat, setengah dari mereka tewas di bawah pedang Jitian Sing. Yangke dan Cao Qingyu membunuh banyak orang, tetapi Laner membunuh lebih sedikit dari mereka. Akibatnya, kedua gubernur dan lebih dari 20 tentara terlarang ketakutan. Mereka tidak punya niat untuk berperang lagi, dan tidak dapat melanjutkan. Mereka hanya bisa melawan, mundur, dan melarikan diri menuju pintu masuk jurang. Meskipun demikian, dua gubernur dan beberapa dewa dan pangeran tertinggi di belakang istana, melindungi tentara yang tersisa untuk mundur. Namun, keempat orang Jitian Sing mengejar dan membunuh ribuan mil jauhnya, dan membunuh lebih dari selusin pasukan terlarang secara berturut-turut. Di antara mereka, ada beberapa dewa dan wakil gubernur yang unggul. Hanya gubernur dan 10 dari mereka yang masih hidup, tetapi mereka juga terluka dan berdarah. Mereka dihentikan oleh Jitian Sing dan yang lainnya, dan tidak dapat melarikan diri lagi. Hati setiap orang penuh dengan keputus asaan, seolah-olah melihat datangnya kematian. Semua sudah berakhir. Kamu bisa mati dengan tenang. Kaisar Jinlong tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jitian Sing memandang gubernur tentara terlarang dengan mata dingin, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Saat suaranya turun, Yang Ke, Chao Ching Yu, dan Laner semuanya menggunakan senjata ajaib mereka untuk membunuh gubernur tentara terlarang. Gubernur tentara terlarang dan 10 orang dari tentara terlarang semuanya dalam keadaan putus asa. Mengetahui bahwa mereka akan mati, mereka akan melancarkan ledakan diri. Meskipun mereka tahu bahwa meskipun mereka meledakan diri, mereka tidak dapat membunuh Jitian Sing dan yang lainnya. Namun, mereka juga bisa menutup mata karena dapat membawa masalah dan cedera serius pada keempat orang Jitian Sing. Dan saat ini, tidak jauh dari laut magma, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Pencuri itu berani. Saat jalanan penuh dengan udara, suara pria yang agung dan agung terdengar, dan gubernur tentara terlarang serta 10 penjaga terkejut, menampakkan warna kejutan yang kental. Bahkan mata mereka yang redup kembali bersinar dan harapan kelangsungan hidup dihidupkan kembali. Karena mereka sangat akrab dengan suara itu. Itu adalah suara Kaisar Jin Long. Kaisar akhirnya tiba untuk menyelamatkan mereka. Jitian Sing dan yang keberempat, tentu saja, juga mendengar suara Kaisar Naga Emas. Namun, tanpa ragu-ragu, yang kebahkan mempercepat kecepatan casting dan meningkatkan kekuatan skill sihir. Bang, bang, bang. Ledakan. Dengan suara yang keras, tumpul, cahaya yang menyilaukan, keterampilan sihir yang kuat dan menakutkan, tiba-tiba mengenai gubernur tentara terlarang dan 10 pasukan terlarang. Sosok mereka tenggelam dan ekspresi terkejut mereka membeku. Dalam cahaya seni ilahi yang indah, semburan daging dan darah memercik dan menjerit berulang kali. Sepuluh tentara tewas di tempat, memercikkan kabut darah dan menyebarkan puluhan keping dewa. Bahkan gubernur tentara kekaisaran dihancurkan, dan seluruh manusia dipotong menjadi beberapa bagian. Hanya dewa yang lolos. Wah! Keilahiannya seperti kilat menembus langit, meledak dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri ke Kaisar Naga Emas. Ribuan mil jauhnya, ada cahaya cemerlang, terbungkus dalam banyak sosok. Kaisar Jinlong dan ratusan pasukan terlarang datang secepat mungkin. Gubernur tentara terlarang menegaskan bahwa selama ketuhanannya lolos ke Kaisar Jinlong, dia akan aman. Namun, Ji Tianxing mencegat saat ini dan mematikan sembilan lampu pedang emas. Sua-sua. Cahaya dari sembilan pedang datang dalam bentuk kipas, menyelimuti semangat gubernur tentara kekaisaran, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Begitu dia melihat harapan untuk bertahan hidup, dia kembali putus asa. Raja Naga Emas di kejauhan, melihat pemandangan ini, juga sangat marah dan meraung, kamu kasar, cari kematian. Namun, betapapun marahnya Kaisar, itu tidak ada gunanya. Akhir dari gubernur tentara terlarang telah hancur. Dia datang selangkah kemudian. Klik. Dengan suara yang tajam, keilahiannya terbelah oleh cahaya pedang di tempat, dan lebih dari selusin pecahan meledak. Gubernur tentara kekaisaran, yang berada di puncak kerajaan ilahi, dibunuh oleh Ji Tianxing dengan satu pedang. Dia dan 200 orang di bawah komandonya dimusnahkan. Kaisar Jinlong menyaksikannya dengan matanya sendiri. Cantusnya yang marah hampir pecah, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api berdarah. Itu adalah kombinasi dari kemarahan yang ekstrim dan semangat membunuh. Setelah pertempuran, Ji Tianxing mengambil kembali pedang penguburan, memegangnya di belakang punggungnya, dan memandang Kaisar Naga Emas dan yang lainnya. Yang ke, Cao Qingyu, dan Laner juga memegang senjata ajaib, berdiri di belakang Ji Tianxing, menunggu kedatangan Kaisar Naga Emas. Sua. Setelah beberapa nafas, Kaisar Naga Emas dan ratusan pasukan terlarang akhirnya mendekat. Mereka berhenti 100 mil jauhnya dari Ji Tianxing dan membentuk garis pertempuran di atas laut magma. Pada saat ini, Ji Tianxing dan talenta lainnya dapat melihat penampilan Kaisar Jinlong. Tentu saja, selain ratusan pasukan terlarang, Kaisar juga didampingi oleh Raja Dewa Puncak. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah panjang dengan pola naga hitam. Rambutnya putih, matanya cerah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi nafas dingin dan suram. Orang tua itu mengikuti Kaisar Naga Emas, mengenakan mahkota Tuhan yang sederhana dan berubah-ubah, memegang tongkat kerajaan yang melambangkan kekuatan ilahi, dan membawa pedang lebar dengan bangku lebar di punggungnya. Dari sudut pandang ini, dia seharusnya adalah guru nasional atau pendeta tinggi Kerajaan Naga Emas. 3380. Tentu saja, Ji Tianxing tidak peduli berapa banyak pengawal kekaisaran yang dibawa serta siapa lelaki tua itu. Matanya menyapu kerumunan, dan indera keilahiannya mencari sejauh 40 ribu mil, tetapi dia tidak mendeteksi nafas Raja Tuhan. Tentu saja, dia menatap kaisar, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah penguasa kerajaan Naga Emas tidak ada di sini? Apa gunanya kamu dan ratusan penjaga, bahkan jika kamu datang ke sini? Alis kaisar Naga Emas berkerut tajam, dan wajahnya muram dan marah, dasar maniak sialan, kamu benar-benar terlalu merajalela. Kamu pertama kali membunuh putra dan saudara laki-lakiku, dan sekarang kamu telah membunuh 200 orang terlarang. Kejahatan yang sangat keji, kekejaman dan kekejaman Anda sungguh keji. Anda berkata, bagaimana saya bisa menghukum dan menyiksa Anda untuk menghilangkan kebencian saya? Kemarahan dan kebencian kaisar telah mencapai batasnya. Bahkan jika Jitiansing dibagi menjadi 8 bagian dan 5 kuda, kebenciannya tidak akan hilang. Mungkin. Hanya dengan cara mematahkan tulang dan menjadikan abu menjadi abu barulah dia dapat menghilangkannya. Kebenciannya. Jitiansing mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu hanya membawa beberapa orang, jangan katakan kamu akan membalaskan dendam putra dan saudaramu, bahkan kamu harus dikuburkan di sini. Kapan yang disebut retribusi? Ayo pergi dan berhenti melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Meskipun kaisar sangat membencinya, dia tidak membenci kaisar. Membunuh atau tidak tergantung pada sikap kaisar Jinlong. Meskipun Jitiansing masih memiliki pikiran yang baik dan tidak mau membunuh kejahatan lagi. Kaisar Naga Emas tidak tahu berterima kasih. Bahkan setelah dia tertegun sejenak, dia masih mencibir sambil bercanda, hahaha apa aku salah dengar? Apakah kamu meminta perdamaian denganku? Pasti pertarungan sebelumnya yang membuat kalian semua kelelahan dan terluka parah. Sekarang kamu tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi di hadapan seratus tentaraku. Anda sudah penakut. Sayangnya, sudah terlambat bagi Anda untuk meminta belas kasihan sekarang. Saya sudah bersumpah sebelum saya datang ke sini. Bagaimanapun, aku akan mencabik-cabikmu untuk menghibur roh pangeran dan pangeran San di surga. Wajah Kaisar Naga Emas sangat garang dan dia sangat bangga di dalam hatinya dan dikelilingi oleh roh pembunuh. Lelaki tua berkulit hitam dan ratusan tentara juga menunjukkan cibiran bangga dan mata mereka menjadi dingin dan galak. Melihat ini, Yangke tidak bisa menahan tawa dan bertanya, apakah Kaisar Jinlong salah memahami sesuatu? Betapa naifnya. Cao Qingyu tidak bisa menahan anggukan, orang seperti ini sangat percaya diri, sombong, dan mendominasi. Cara berpikirnya berbeda dengan orang biasa dan tidak bisa dibalik untuk sementara waktu. Tuhan muda itu penuh belas kasihan dan bermaksud menyelamatkan nyawa mereka. Tanpa diduga, reaksi pertamanya adalah kami tidak cukup kuat untuk bertarung lagi dan ingin memohon belas kasihan padanya. Itu konyol. Yangke, Cao Qingyu, dan Laner memandang Kaisar Naga Emas dengan kasihan. Tetapi Kaisar tidak mengetahuinya, jadi dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu. Orang tua berbaju hitam memahaminya dan segera memberi perintah. Kelilingi mereka, jangan biarkan mereka lari. Ratusan penjaga bersenjata lengkap segera menyebar dan membentuk pengepungan seratus li. Semuanya bersenjatakan pedang dan tombak, bahkan ada yang memegang busur dan busur, membidik Jitian Xing dan lainnya. Pengepungan telah terbentuk, dan Kaisar lebih percaya diri. Dia memelototi Jitian Xing dengan marah, dan berkata dengan bermartabat, Nak, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang, kamu akan mati. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku bisa memberimu hadiah yang layak. Cara untuk mati. Bahkan, aku hanya akan membunuhmu untuk membalaskan dendam pangeran dan pangeran perang. Ketiga temanmu, aku bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Meski dia bilang begitu, itu hanya tindakan sementara. Bagaimana kemarahan dan kebencian di hatinya bisa hilang begitu saja. Namun, dia juga tahu bahwa Jitian Xing dan yang lainnya adalah dewa yang kuat. Jika benar-benar dipaksa menyerang, pihak lain terjebak dan masih bertarung, pasti akan membunuh banyak pasukan terlarang. Bahkan dia dan guru nasional mungkin akan terluka parah. Oleh karena itu, Kaisar Jinlong pertama-tama mengambil kebijakan lemah lembut untuk membujuk Jitian Xing agar menyerah. Setelah dia menangkap Jitian Xing, dia akan memerintahkan untuk membunuh Yang Ke. Akhirnya, dia menyiksa Jitian Xing dengan segala macam penyiksaan. Ini adalah rencana yang baru saja dia pikirkan. Sayangnya, Jitian Xing ditakdirkan untuk tidak bekerja sama. Dia menatap Kaisar Naga Emas dengan aneh di matanya, menggelengkan kepalanya dengan cibiran di wajahnya, dan berkata, Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Karena kamu keras kepala. Jangan salahkan aku karena kejam. Selesai berkata, Jitian Xing juga melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah penyerangan. Yang Ke, Cao Qingyu, dan Laner siap bergerak. Melihat perintah Jitian Xing, ketiga pria itu meledak dengan kekuatan sihir yang dahsyat, dan bergegas menuju tentara terlarang di sekitarnya. Pembantai Dewa seratus pertempuran. Seribu pedang tertiup angin. Hujan biru membuat bintang-bintang. Ketiga pria itu semuanya memegang senjata tajam dari senjata sihir, menghujani kecemerlangan seni ilahi yang mempesona, dan melepaskan bayangan pedang dan pedang yang luar biasa, dan mengalir ke arah tentara terlarang. Melihat ketiga pria itu masih dalam kondisi baik, kekuatan sihir mereka masih melimpah, dan kekuatan bertarung mereka masih begitu kuat, Kaisar Naga Emas langsung mengubah wajahnya. Kamu belum? Bagaimana ini bisa terjadi? Gubernur tentara terlarang dan dua ratus orang dari mereka bertarung denganmu selama satu jam. Kamu membunuh mereka semua. Mereka memiliki kekuatan lebih besar. Kaisar Jinlong tidak mengerti. Yang ke, Cao Qingyu dan Laner jelas-jelas acak-acakan dan berlumuran darah. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan kelelahan dan terluka parah jika melawan dua ratus tentara terlarang. Apa yang tidak dia duga dan tidak ingin dia percayai? Jitian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada tenang, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan kerajaan Tuhan. Saat suaranya turun, kekuatan sihir dan skill unik yang dikeluarkan oleh tiga orang yang ketiba-tiba membanjiri banyak pasukan terlarang. Namun, wajah pasukan terlarang itu berubah drastis, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan tersebut. Tapi ini tidak ada gunanya. Bang-bang-bang-bang. Boom-boom-boom-boom. Ledakan bumi berguncang, suara memekatkan telinga meledak, mengguncang puluhan ribu mil di sekitarnya. Dalam jarak ribuan mil, laut magma tersapu oleh gelombang kejut kehancuran langit dan bumi yang menimbulkan gelombang besar. Tujuh warna api yang tak berujung, memancar keluar dari magma, memenuhi area tersebut. Di tempat itu, lebih dari 20 tentara tewas, dan 3 di antaranya tewas. Lingkaran pengepungan muncul celah dan cacat, dan dibanjiri oleh api surgawi tujuh warna langit. Tiba-tiba, banyak pasukan terlarang yang sedang terburu-buru. Banyak orang yang terinfeksi api tujuh warna, baju besi dan tentara dibakar, dan tubuh dewa dibakar menjadi asap hitam. Ceritan kesakitan juga terdengar di antara kerumunan, satu demi satu. Akibatnya kawasan menjadi kacau. Melihat para penjaga istana saling berhadapan, Kaisar Jinlong dan guru nasional semuanya merasa ngeri dan bergegas untuk ikut berperang. Saat mereka hendak bersama-sama menyerang Chow King Yu dan Laner, Jitian Sing menghentikan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!